Kota-kota yang mengalami tsunami pun secara mendadak menjadi kota mati. Karena selain memakan korban jiwa, infrastruktur kota pun hancur total. Berikut ini adalah 5 tsunami terparah di abad 21 yang berhasil terekam kamera. 5. Tsunami di Sri Lanka Tsunami yang terjadi pada tahun 2004 di Sri Lanka menjadi bencana alam terbesar yang pernah dialami oleh negara tersebut. Meskipun jarak Sri Lanka dari pusat tsunami itu cukup jauh, tapi dalam waktu 2 jam ombak tsunami sudah mengerjang kota-kota di Sri Lanka. Dalam video ini kita bisa melihat beberapa orang sedang berusaha menyelamatkan dirinya dengan menaiki atap bus yang terseret ombak tsunami. Ombak besar tsunami ini menyapu 1,4 mil area pesisir kota-kota di Sri Lanka dan menyebabkan kerusakan infrastruktur parah. Hingga 10 tahun berlalu beberapa kota masih belum pulih secara maksimal dari bencana alam ini. 4. Tsunami di Amerika Samoa Negara-negara kepulauan yang terletak di Samudera Pasifik selalu retak terhadap bencana tsunami. Hal ini pula yang terjadi pada tahun 2009 saat gempa bumi berkekuatan 8 skala register mengakibatkan tsunami di Amerika Samoa dan sekitarnya. Tsunami ini menelan korban jiwa setidaknya 180 orang. Korban jiwa berhasil diminimalisir karena Amerika Samoa memiliki peralatan yang bisa memberi peringatan ini tentang potensi tsunami. Namun tetap saja bencana ini menyebabkan kerusakan infrastruktur yang parah bagi negara-negara kepulauan di Samudera Pasifik. Berikut ini adalah rekaman CCTV kamera pengawas di sebuah lahan parkir di kota Pago-Pago yang memiliki interval 1 gambar per detik. Pada video ini terlihat betapa cepat dan dahsyatnya kekuatan ombak tsunami yang menghantam mobil-mobil di parkiran. 3. Tsunami di Chile Tahun 2015 pertinya bukan tahun yang baik bagi warga negara Chile. Setelah negara ini dihantam oleh gempa bumi berkekuatan 8,3 skala Richter, tak lama kemudian muncul ombak tsunami setinggi lebih dari 4 meter menyapu kota-kota pesisir Chile. Hampir semua daratan kota Coquibo tersapu oleh tsunami dan mengakibatkan banjir besar. Kapal-kapal besar terseret jauh hingga ke jalanan kota dan semakin menambah kerusakan parah yang dialami kota itu. 95% aliran listrik mati selama berhari-hari setelah bencana gempa bumi dan tsunami tersebut. Infrastruktur kota Coquibo serta kota-kota pesisir lainnya menjadi lupuh total. 2. Tsunami di Samudera Hindia Tsunami yang terjadi akibat pergesekan dua lempeng benua ini merupakan salah satu tsunami terburuk yang pernah tercatat dalam sejarah. Tsunami ini menewaskan lebih dari 250 ribu orang dari 14 negara serta menenggelamkan puluhan kota yang terletak di pesisir pantai. Indonesia merupakan negara yang mengalami dampak paling parah dari tsunami ini. Tak kurang dari 170 ribu korban jiwa berasal dari Aceh, salah satu kota terpadat di Indonesia. Dengan ketinggian ombak mencapai 30 meter. Video ini diambil dari rekaman amatir seorang turis di Thailand. Karena pada tahun 2004, negara-negara ini belum memiliki peralatan yang bisa memberi peringatan dini mengenai datangnya tsunami. Sehingga pada saat ombak besar dengan cepat melaju ke arah pantai, banyak orang-orang yang tidak menyadari bahaya besar dari ombak tersebut. 1. Tsunami di Jepang Tahun 2011, Jepang mengalami bencana gempa bumi terbesar berkekuatan 9 skala Richter yang mengakibatkan terjadinya tsunami dengan ombak setinggi 10 meter. Karena tingginya ombak tsunami yang datang, setidaknya 15 ribu nyawa melayang dari berbagai kota di pesisir Jepang. Setelah gempa bumi dan tsunami, Jepang kemudian menghadapi bencana baru. PLTN Fukushima mengalami kebocoran pendingin inti reaktor yang menyebabkan dua reaktor nuklir meledak. Ledakan ini menyebabkan daerah di sekitar PLTN mengalami polusi nuklir yang parah. Segera setelah reaktor nuklir meledak, radius 20 km segera disterilkan dari penduduk untuk cegah korban akibat terkena radiasi nuklir yang berbahaya. Terima kasih.